Sejarah perjuangan penyebaran Islam masih menyisakan peninggalan. Salah satunya di Masjid Al-Mustafa yang menjadi saksi penyebaran Islam di kota Bogor, Jawa Barat. Selain itu, di masjid ini terdapat Al-Quran, tulisan tangan berusia lebih dari 7 abad yang masih digunakan hingga saat ini. Tulisan tangan yang menjadi saksi bisuk penyebaran agama Islam di Bogor ini masih terlihat apik tersimpan di Masjid Al-Mustafa, Bogor yang berlokasi di Jalan Ceremai Ujung, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara. Al-Quran ini ditulis tangan langsung oleh Tubagus Mustafa Bakri. Tubagus Mustafa Bakri adalah tokoh penyebaran Islam di Bogor. Uniknya, meski sudah berusia lebih dari 7 abad, kitab suci ini masih aktif digunakan oleh jamaah. Keberadaan Masjid Al-Mustafa dan Al-Quran yang ditulis tangan ini menjadi saksi sejarah perjuangan Tubagus Mustafa Bakri bersama Raden Dita Manggala menyebarkan Islam di Bogor. Ya, tulisan tangan. Yang menulis Al-Quran itu, Tubagus Haji Mustafa Bakri dari Bantar. Karena dia ada penyebaran. Ya, jadi ditulis tangan. Ininya, bahannya dari kulit. Jadi, pakai dulu kan pakai cinta ya, pakai penah ya. Tugagus Mustafa Bakri merupakan keturunan dari sembilan wali, yaitu Sunan Gunung Jati. Hal ini dibuktikan dengan terdapat sembilan goresan yang melambangkan masjid tersebut dengan keturunan wali Songo. Masjid yang sudah berusia ratusan tahun ini masih terlihat utuh, walaupun sebagian bangunan sudah ada direnovasi karena temakan usia.